Perjalanan indah selalu memikat hati dan membawa cerita yang tak terlupakan Sesekali, udara segar dan panorama pedesaan yang masih asri Langsung menyapa, memberikan gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat pedesaan Yang masih sangat erat dengan alam dan budayanya Nah, pada kesempatan kali ini Saya, Pramugara Aji Perdana Bersama Rara TV Akan mengajak sedulur semua Untuk melakukan perjalanan indah Dari Kelurahan Terbah, Gunung Kidul Menuju Kelurahan Geymarjo di Sileman Yang kira-kira peta perjalanannya seperti ini Tak lupa pula Saya selalu berdoa untuk sedulur semua Semoga senantiasa diberikan kesehatan Dan dipermudah segala urusan Serta dilimpahkan rezeki yang barokah Pokoknya orang mandek Senajan denggul westredeg Ayo, cintai negeri kita sendiri Sedulur Saat ini Saya sedang berada di Semilir Terbah Patuk Gunung Kidul Kita akan melakukan perjalanan Menuju ke arah Kelurahan Geymarjo Perambanan Ayo, ikuti saya Dari awal perjalanan Kita langsung disuguhkan Dengan panorama Gunung Api Purbang Langgeran Yang sangat memukau Oh ya sedulur Sebelumnya Saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua Apabila sedulur akan melakukan perjalanan jauh Alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu Video ini didukung oleh Oli Top One Yang 100% sintetik Ekstra nyaman Dijamin tarikan lebih enteng Dan dipastikan mesin lebih awet Saat ini Kita masih berada di Padukuan Semilir Kelurahan Terbah Kapanawan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Terima kasih telah menonton! Terlihat beberapa batuan besar yang mempesona Berasal dari Gunung Api Purbang Langgeran Yang sudah berumur jutaan tahun Batuan-batuan ini dengan ukuran yang bervariasi Tergeletak di berbagai sudut Menjadi saksi besu dari kekuatan alam yang luar biasa Mereka tidak hanya menambah keindahan alam sekitar Tetapi juga menceritakan kisah geologis yang panjang dan bersejarah Oh ya sedulur Semoga Sedulur semua tidak bosan bosannya Mengikuti perjalanan relatifi Setiap episode Membawa sedulur semua Melalui sudut-sudut indah Yang belum terjamah Memperlihatkan kekayaan alam dan budaya Yang dimiliki negara kita tercinta ini Indonesia Para TV tidak hanya sekedar Membawa sedulur semua Menjelajahi keindahan visual Tetapi juga mengajarkan Tentang hati pentingnya menjaga lingkungan Menghargai kearifan lokal Dan mempromosikan wisata-wisata sekitar Di depan Adalah Perliman Tawang Apabila ke kiri Akan menuju ke arah Wonosari Dan Gunung Apipur Banglanggeran Apabila lurus Akan menuju ke arah Kota Yogyakarta Kita memilih Berbelok ke kanan Lihatlah sedulur Bukit-bukit Lembah Dan Ngarai Mengukir keindahan abadi Di bumi Pertiwi Kalau sudah begini Nikmat Tuhan manakah Yang kau disitakan Kita melintas Di Jalan Sembada Handayani Tepatnya berada Di Padukuan Tawang Kelurahan Ngororo Masih di Kapanewan Patuk Gunung Kidul Di sebelah kiri Adalah Geowisata Lapisan Batuan Purba Ngororo Nah Sedulur tidak perlu Jauh-jauh ke Bali Karena di Gunung Kidul Punya daerah Yang lokasi jalannya Seperti Pantai Pandawa Yang berada di Pulau Dewata Oh iya sedulur Apabila sedulur Ingin bersuah foto Di tempat ini Maka sedulur Tetap harus waspada Dan berhati-hati Ya Karena jalan ini Bukan tempat wisata Jadi apabila Ingin mengambil foto Sedulur harus melihat Kanan dan kiri Mengapa? Karena efek jalan yang sepi Kendaraan mobil dan motor Akan lewat Dengan lebih cepat Semakin mendekati Kelurahan Gaya Maharjo Kita akan disuguhkan Dengan pemandangan khas Pegunungan Gunung Kidul Yang memukau Dan banyak bebatuan Namun memiliki Persona tersendiri Lapisan kapur Lembah-lembah yang indah Dan formasi batuan Menciptakan Landskap yang unik Serasa membawa kita Ke dunia lukisan Jangan lupa Untuk berhati-hati Dalam perjalanan Agar bisa menikmati Keindahan panorama Yang tersebar Di sepanjang jalan ini Nah sedulur Di depan Adalah jembatan Sembada Handayani Jembatan ini Adalah jembatan penghubung Sekaligus pembatas Antara kabupaten Gunung Kidul Kelurahan Ngororo Dengan kabupaten Sileman Kelurahan Kemarjo Terletak di dasar Lembah Di antara Dua bukit yang tinggi Dahulunya Sebelum dibangun Jembatan Permanen Seperti sekarang ini Berdiri sebuah jembatan gantung Yang sangat panjang Dan terlihat gagah Orang-orang sekitar Menyebutnya Jembatan Ogal Agil Karena kalau dilewati Jembatan akan bergoyang-goyang Dan hanya bisa dilewati Oleh orang Atau sepeda motor Setelur Setelur Saya selalu mengingatkan Kepada setelur semua Apabila setelur melakukan Perjalanan jauh Alangkah baiknya Untuk mengecek Kendaraan terlebih dahulu Dan jangan lupa Untuk rutin Menganti oli mesin Kendaraan Dengan oli top 1 Yang 100% sintetik Ekstra nyaman Dijamin tarikan Lebih enteng Keindahan bukit dan lembah Memang memiliki Daya tarik tersendiri Terutama ketika Dilihat dari udara Dari ketinggian Kita bisa melihat Hamparan alam yang memukau Antara naik turunnya Kontur tanah Dan hijaunya Vegetasi yang membentang Membentuk pola alami Yang menakjubkan Pandangan dari atas ini Memberikan perspektif Yang berbeda Memperlihatkan Keindahan alam Yang tak selalu bisa Kita nikmati Dari permukaan bumi Keindahan bukit dan lembah Yang kita lihat saat ini Juga mengingatkan tentang Pentingnya pelestarian alam Dari sini Kita bisa melihat Dampak aktivitas manusia Terhadap lingkungan Baik yang positif Maupun yang negatif Hal ini bisa menjadi Motivasi bagi kita Untuk lebih berkomitmen Dalam upaya Pelestarian alam Agar keindahan ini Bisa terus dinikmati Oleh generasi yang akan datang Oke Kita akan lanjutkan Perjalanan Kita saat ini Masih melintas di jalan Sembadah Nayani Namun sudah masuk Di Padukuan Lemahabang Kelurahan Kiamharjo Kapanewon Perambanan Kabupaten Sileman Yogyakarta Kapanewon Perambanan Kapanewon Perambanan Sedulur Kita sudah sampai Diga Amharjo Perambanan Sileman Apabila lurus Kedepan Akan dibangun Jalan Tembus Sampai ke Eksitol Poko Harjo Peramondek Senacan Dengkul Pesredek Cukup sekian dulu Bersama Peramukar Aji Perdana Sampai jumpa Terima kasih Top 1 Sudah mendukung Video ini Sampai jumpa